Halo teman-teman, jumpa lagi di Om Abed Channel Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Ini adalah salah satu cara menghilangkan kegabutan Oke teman-teman, kali ini Om Abed mau membuat mainan yang terbuat dari barang bekas Tepatnya gardus bekas ya teman-teman Langkah pertama, kita akan membuat polanya terlebih dahulu ya teman-teman Kita membuat polanya lingkaran aja teman-teman Nah, kita tinggal garis aja menggunakan ball pen, pensil, ataupun spidol seperti ini Pokoknya tinggal kita buat pola terlebih dahulu, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini Dan untuk langkah selanjutnya, tinggal kita potong mengikuti pola yang sudah ada teman-teman Kita potong-potong-potong sampai semuanya terpotong dan rapih ya teman-teman Sedikit lagi, jangan sampai melebihi batas pola yang sudah kita buat ya teman-teman Nah, nanti hasilnya seperti ini Untuk langkah selanjutnya, tinggal kita buat titik di bagian tengah Nah, apabila sudah ada titik bagian tengah, tinggal kita buat lubang di sisi kiri dan sisi kanan dari titik tengah yang sudah kita buat tadi teman-teman Kita lubangi menggunakan jarum aja Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, tinggal kita masukkan benang kasurnya teman-teman Kita masukkan ke lubang-lubang yang barusan kita buat Kita masukkan saja Benangnya kita tinggal sesuaikan aja teman-teman dengan ukuran lingkaran yang kita buat Jadi, kali ini Om Abed akan membuat gasing-gasingan yang terbuat dari gardus bekas ya teman-teman Nah, bagian ujungnya Tinggal kita ikat aja teman-teman Sebentar Ikat seperti biasa aja Yang penting menyatu dan tidak terlepas Apabila sudah diikat Langkah selanjutnya Om Abed akan tunjukin ke teman-teman cara untuk memainkannya Sebetulnya cara memainkan gasing seperti ini sama aja teman-teman Cuma bagi teman-teman yang belum tahu perhatikan aja Nah, kedua ujungnya kita masukkan ke telunjuk seperti ini teman-teman Nah, untuk langkah selanjutnya Tinggal kita putar saja ke bagian depan ataupun belakang sama aja Om Abed kita putar ke bagian depannya teman-teman Nah, kemudian tinggal kita tarik-tarik seperti ini aja Dan gasing gardus kita sudah bisa dimainkan Caranya sangat mudah kan teman-teman Tinggal diputar ke bagian depan Kemudian tinggal ditarik ke arah yang berlawanan Nah, seperti ini teman-teman Oke, semoga bermanfaat Semoga mudah difahami dan selamat mencoba Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Aplausos 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 Aplausos